Oke baiklah kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penerapan asas bernauli pada gaya angkat pesawat. Nah disini kita akan mempelajari bagaimana sih pesawat yang notabene dibuat dari logam yang berat, itu bisa naik. Nah disini ibu sudah membuat gambar pesawat dari samping, prinsipnya yang perlu kita pahami itu adalah pesawat bisa naik itu hanya dengan memanfaatkan perbedaan tekanan pada atas pesawat. Jadi tekanan yang berada di atas harusnya lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang berada di bawah. Nah karena kecepatan udara atau fluida yang berada di atas itu lebih besar ketimbang kecepatan fluida yang berada di bawah. Karena kecepatannya itu yang bagian atas, karena kecepatannya itu lebih besar otomatis, karena kecepatannya itu lebih besar otomatis tekanannya itu akan lebih kecil. Nah di bagian ujung sayap pesawat ini juga didesain sangat tipis, jadi ketika pesawat akan lepas landas, nah jarak atau tinggi, ini kan tinggi tuh, tinggi antara HA dengan HB itu sama, karena pesawatnya tadi tuh sayapnya tuh didesain sangat tipis, jadi ketinggian dari HA dan HBnya itu sama. Dan luas area, ini bagian A disimbolkan dengan A, luas area pesawatnya itu juga sama. Nah kita langsung masuk ke asas Bernoulli, dimana asas Bernoulli berarti PA sama dengan Rho GHA plus 1 per 2 Rho VA kuadrat sama dengan VB plus Rho GHA plus 1 per 2 Rho VB kuadrat. Nah tadi kan kita ketahui tuh bahwa ketinggian dari A dan B itu sama, jadi ini bisa dicoret. Nah untuk tekanannya, tekanan di A, VA dan VB, tekanan di B, karena VB itu kan tekanan yang di bawah berarti VB itu lebih besar, jadi tekanan yang di bawah dikurang dengan tekanan yang di atas, sama dengan 1 per 2 Rho VA kuadrat plus 1 per 2 Rho VB kuadrat. Nah untuk tekanan ini bisa kita asumsikan, bisa kita buat delta P sama dengan 1 per 2 Rho, Rho nya kita keluarkan, berarti VA kuadrat dikurang VB kuadrat. karena dia pindah ruas, karena dia pindah ruas, Rho nya kita keluarkan dan ini jadi Min. Nah ingat kembali bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas, jadi F per A sama dengan 1 per 2 Rho VA kuadrat dikurang VB kuadrat, jadi F, jadi F, gaya angkat pesawatnya yaitu 1 per 2 Rho, A nya pindah ruas, VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan gaya angkat pesawat. Oke untuk hari ini cukup materi kita tentang penerapan asus bernoli pada gaya angkat pesawat. Sampai jumpa next time di materi yang selanjutnya.